Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel 3 Lagi Channel inspirasi dan informasi Jangan lupa like, subscribe, dan share Channel kami, channel 3 Lagi Tanah air ku aman dan mati Pulau kelapa yang amat sungguh Pulau Melati pujaan bangsa Sejak dulu kalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat 3 Lagi Kali ini di tema 17 Agustus 2020 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 Kita ngobrol dengan dua orang pembawa baki Yang satu namanya putri, satu namanya kadek Putri yang pembawa baki penaikan bendera dan kadek penurunan bendera Dan sahabat 3 Lagi kita ngobrol nih dengan mereka berdua Tentang kesan-kesan mereka terkait dengan latihan pas kibraga dan menjadi pembawa baki Putri dari SMA nekut? SMA Kesehatan dari Marta Marta Dari Marta Marta ya Siap dari SMA nekis 1 pembina maga Kita ngobrolnya santai ya Jadi waktu sekolah memang di pas kibraga waktu SMA? Iya ya dari SD Dari SD udah, SD ikut apa? Pramuka? Ini ikut pas kib juga Pas kib? Iya, sering mamba-lomba SD dimana dulu? SD Negeri Jainal Iya makmur Kalau si kadek dulu emang sering ikut pas kibri? Siap, iya Dari SMP Dari SMP sampai SMP Put, bisa terpilih menjadi pas kibraga? Kalau kacen punya? Bisa, kakanya itu sangat berkesan ya Ceritanya itu sangat berkesan Dulu Putri SMK bukan di sini Pindahan dari Lampung Putri juga sempat mau ikutin seleksi Pas kibraga kabupaten di sana Dulu di mana? Lampung di mana? Lampung Utara Tapi tidak jadi karena diganti sama mbak kelas Terus Putri Nipondok itu sakit Sama bapak dipindahin ke Martapura Rumah sendiri Terus sekolah di Martapura Sudah itu Gak lama dari situ Kata guru olahraga Putri Kalau bisa ya tahun ini turun pas kib Putri ikut-ikut aja ya Terus gak lama Terus Bisa terpilih menjadi pembawa bagi? Putri gimana ceritanya itu? Ofer itu Ceritanya Ada sedihnya Ada senengnya Ada ini dari teman-teman juga Yang merendahin Buat redon Beri teman-teman sendiri Jadi Bawa bagi yang pertama Dia menyerah Kata-kata kuat Karena mungkin dia sakit Ya Putri Awalnya jadi pendamping Terus Putri diganti Jadi sudah jadi bagi Tapi banyak kelihatannya Banyak yang ter setuju Tapi gak tau mungkin aja Yang buat Putri ngedon Alhamdulillah Putri kuat Terus dari ayah Perasaan Putri ketika membawa bagi Untuk kenaikan bendera 17 Agustus Gimana tuh perasaannya? Terharu ya Terharu ya Seneng ya Tapi latin terus ya Siap ya Si kadek-kadek dari Beritang ya SMA SMA Negeri 1 Beritang 3 SMA Negeri 1 Beritang 3 Dari Kecil memang Dari Kecil Kemudian Kok bisa terpilih Jadi Buat bagi Pendurunan bendera Ya Awalnya gak nyangka Soalnya kan Saya Jalannya juga Gak terlalu anggun Tapi Saya di Berit Jadi Buat bagi Suri Kenapa Itu dipilih Karena tinggi Tinggi badan Tinggi badan Tinggi badan juga ya Tinggi badannya berapa putri? Siap 160 ribu Siap 168 Tinggi kadek ya Gimana Kadek Perasaannya Diketik yang Dipilih Menjadi pembawa Baki Pendurunan bendera Ya Senang Terharu Terharunya gimana Saya gak nyangka Saya bisa Jadi Pembawa Baki Soalnya Saya kan juga Kurang yakin Kalau saya Jadi Baki Soalnya kan Saya juga Jalannya itu Masih kaku Masih kaku Ya Berapa tahun Dikut pas Gak adik Dari SMP Dari SMP Di sana Di Vitang Ini Pengibar Pengibar Bendera Pusaka Pas Gak Kalau kita Sekarang Ini Pera Putih 17 Nanti Itu Punya Makna Yang luar Biasa Punya Apa Histori Sendiri Karena Merebut Kemerdekan Tidak Mudah Menurut Putri Putri Dan Kade Memaknai Kemerdekaan 75 tahun Ini Gimana Semoga Indonesia Ini Jadinya Maju Dan Orang Banyak Sampai Produk Lokal Terlebih Lagi Kita Sudah Menghadap Virus Seperti Ini Semoga 20 Tahun Indonesia Ini Terus Lalu Kade Kade Makna 75 Tahun Ini Semper Kade Semoga Semakin Maju Dan Pemuda Bungu Indonesia Selalu Memiliki Rasa Semangat Untuk Memaknai Kemerdekaan Kemerdekaan Memperjuang 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 Selama Selama Lama Pelatihan Paski Berakanya Di Tengah Pandemi Artinya Harus Jaga Jarak Harus Masker Gimana Rasanya Berbeda Dengan Latihan Latihan Sebelumnya Yang Belum Sebelum Akademik Selama Kedepan Sudah Di Kabupaten Kalian Berdua Ada Mimpi Di Tingkat Nasional Ada Ada Sampai Sampai Nanti Terus Lagi Prestasi Terus Di Sekolah Berprestasi Sekolah Atlet 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 Menjak silat Oh Si Gadek Atlet juga Bukan Jolak Peluru Pernah ikut Bejuaraan Tidak Profisi Atau Nase Bupaten 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 Berapa Tidak Juala Tiga Gadek Saya Ketumbur Karena Ada Corona Jadi Jadi Tidak Seperti Tidak Sekarang Terakhir Tidak Sita-sitanya Kutu sama Kadek Kemudian Harapkan Kutu sama Kadek Kemudian Indonesia Sendiri Kemudian Jika Semoga Kemudian Pemudian Kemudian Menjadi Jiwa-jiwa Yang Besar Seperti Pak Semoga Indonesia Lebih Maju Dan Kemudian Banyak Yang Lebih Berprestasi Seperti Kami Dan Lebih Tinggi Lagi Dari Kami Untuk Indonesia Semoga ke depannya menjadi lebih baik dan menjadi negara yang paling baik Hai cita-cita putri apa nilis lupanya Cita-citanya pengen jadi Pramugari kalau tinggi udah pas tuh tapi menyebabkan Inggris enggak belum sedikit-sedikit ya harapannya ke depan seharapannya ke depan semoga Indonesia keperdiri seperti siasa kita tidak terlalu negara dan juga dalam situasi itu kawan-kawan kuat luar biasa ini jadi kuat yang diterima 10.85 yang paling yang paling seneng lah siapa tuh yang paling disini ayahkan cokok ayah sutris lalu kita semua sama semuanya ya luar biasa oke sama tiga lagi tadi ngomong dengan putri dan kadek yang akan membawa bagi penolong pendaikan bandera dan penolongan bandera dan tetap sentiasa di channel tiga lagi kasihkan terus operasi dan inovasi yang kita kabarkan untuk kita semua terima kasih terima kasih Indonesia tanah air betah pusaka abadi nanjaya Indonesia sejak dulu kalah selalu di puji puja bangsa di sana tempat lahir betah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati